Jumlah aset yang dimiliki First Travel diperkirakan hanya mencapai 50 miliar rupiah. Jumlah aset tersebut terpaut jauh dengan tagihan First Travel yang mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Kepolisian hingga kini telah menyita 13 aset milik First Travel, terdiri dari 5 unit mobil mewah dan 7 unit rumah. Mobil tersebut terdiri dari Volkswagen Caravelle, Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Velfire, Daihatsu Sirion, dan Toyota Ford Tudor. Sementara rumah yang disita diantaranya adalah rumah yang terletak di Kompleks Sentul Setibokor, di Fasa Kelaster Jakarta Selatan, kontrakan di Cilandak, serta kantor First Travel di Depok, Jawa Barang. 8 perusahaan milik First Travel juga turut disita. Di antaranya adalah Interkultur Turindo, Yamin Duta Makmur, Hijrah Bersama Takwa, Bintang Balindo Semesta, Anugerah Nusantara Mandiri Prima, Anugerah Karya Teknologi, Anisiasi Buan Fashion, dan Nayasan First. Total jumlah semua aset tersebut diperkirakan hanya mencapai 50 miliar rupiah, atau sangat jauh dari total hutang First Travel. Berdasarkan data PKPU, tagihan First Travel mencapai 1 triliun 2 miliar 55 juta 32 ribu 932 rupiah, yang berasal dari 59.994 kreditur. Dengan perincian, tagihan dari 59 ribu jemaah mencapai 935 miliar, 7 vendor dengan tagihan 49 miliar, fee agen lebih dari 16 miliar, tunggakan pajak sebesar 314 juta rupiah, serta gaji karyawan sebesar 645 juta rupiah. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sangat kecil kemungkinan First Travel dapat memberangkatkan seluruh jemaah yang telah membayar.